Oke, well, good evening everyone. This is our last, our last online class, so I hope that everybody can join. Ini adalah kelas online kita yang terakhir di semester ini, jadi miss harap teman-teman bisa gabung semuanya begitu. Jadi selain kita di sini brainstorming, discuss, kemudian kita juga nanti ada pembahasan soal gitu, sebagai persiapan untuk was, was di bulan depan. Your examination will be next week. Alright, there are six participants, six students that already joined this class. Ada six mahasiswa yang sudah bergabung di kelas ini. Sebagian tadi masih ada yang, ya ada yang info, lagi berusaha. Karena katanya laptop ada masalah, jadi mungkin masih refresh and retry. So that's fine, they can listen the recording later on, and we can just start. Anyway, apa kabar? Mas, 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 masnya cuma satu di sini ya. Apa kabar mas dan mbak-mbak sekalian? Gimana awal minggu ini lancar? Oke, baik ya, semangat sekali jawabannya ya mbak Raminah. I-nya pakai banyak, berarti ini lagi, lagi senang nih kayaknya. Baru gajian ya mbak ya? Baik. Oke. Oke. Untuk malam ini, kita awali dengan kata-kata. Dan kemarin sepertinya Miss pernah janji untuk mengenalkan ataupun membahas sedikit tentang kata-kata dalam bahasa Inggris yang kelihatannya sama. Kelihatannya maksudnya secara tulisan begitu ya, hampir-hampir mirip. Dan juga pronunciation-nya juga hampir sama, tapi tidak sama begitu. Jadi, sekedar sekilas nanti kita mau buka kelas ini dulu dengan kegiatan itu, biar next timenya teman-teman bisa bedain. Atau maksudnya bisa lebih jeli lagi melihat kata-kata yang dalam bahasa Inggris itu hampir sama penulisan dan pengucapan, tetapi sebenarnya berbeda. Arti ataupun part of the speech-nya, ataupun fungsinya apakah ada sebagai noun, verb, adjective, adverb, atau yang lain-lain begitu. Adjective, adverb, noun, oke ya, yang tiga itu. Setelah itu nanti, kita akan lanjut seperti biasa untuk pembahasan soal-soalnya. Oke, ini by the way tidak ada yang menggunakan voice begitu, tidak ada yang menggunakan suara ya. Karena misalnya dengarnya sepi. Alright. Iya, misalnya enggak dengar. Makanya dari tadi sepi aja. Cool controls. Hello? Oh iya, akhirnya. Aduh, misalnya ini kemarin itu update. Ada regular update begitu di netbook-nya. Jadinya sekarang ini tampilan untuk Skype lagi. Untuk link-nya sudah baru. Jadi ternyata harus... Iya, makanya ini kok sepi banget kelasnya pada... Ini ditinggal sendiri atau bagaimana gitu. Sampai Mbak Dede tadi. Ya, tapi suara saya kedengeran kan ya. Berarti ini one way ya. Satu arah begitu ya. Oke, iya. Akhirnya, kalau nggak biasanya Master pasti sudah langsung ngomong gitu ya. Ini kok enggak ngomong gitu. Apa sibuk lagi ini? Lagi ngedate atau bagaimana gitu. Iya, iya dong. Secara ini last class loh di semester ini. Kita akhiri dengan indah dong. Oke. Iya, makanya semester ini aja kita akhiri dengan indah. Nanti semester depan kita awali dengan indah lagi. Oke. Akhirnya rame kelas ini ya. Yang belum bergabung ada siapa aja ya? Tadi si Mbak Aik ya? Info kalau laptopnya ada masalah. Jadi mungkin masih perlu waktu untuk mencoba. Selain itu siapa lagi yang belum? I'm going to see the list. Belum ya? Ibu Rini itu? Belum juga ya? Oh, seperti biasa ya. Oke, oke. Gimana? Diduakan ya? Sudah biasa Mbak? Sudah biasa? Sudah biasa? Oke. Ya, kita... Tadi seperti yang misinfo. Untuk awal ini kita akan bahas untuk kata-kata yang hampir mirip. Yang sering membingungkan. Kalau misalnya kita tidak tahu benar-benar artinya apa. Begitu. Ya, kita awalnya dengan slide pertama. Oke. Ada lima kata di slide pertama. Yang sekilas itu hampir sama untuk huruf-hurufnya. Tapi tetap ada bedanya. Begitu. Sehingga mis, kayaknya kita udah pernah berbahasi yang pertama ya. Angel dan Enggo. Sudah atau belum? Kayaknya lupa-lupa ingat. Tapi kayaknya udah. Oke. Berarti kalau gitu... Berarti kalau gitu bedanya sudah tahu ya. Tahu yang gimana, Mas Tri. Cuman Mas Tri ini kayaknya yang tahu. Ayo kita denger dulu. Yang kedua apa? Masih salah, Mas. Pengucapannya beda. Pengucapannya beda. Eh, astaga naga. On the Monday Tuesday. Berarti... Berarti lupa ya. Kalau begitu. Ya, yang pertama itu bacanya... Siapa yang bisa? Siapa? Dua versi nih jawabannya. Iya, benar. Bagus. Yang pertama itu adalah Angel. Angel itu adalah malaikat. Malaikat itu masuk kategori noun. Jadi itu miss dalam kurungkan N ya. Artinya noun. Kata benda itu adalah Angel. Sedangkan yang kedua... How to read the word? No. Iya, good. Very good. Angle. Jadi, kalau misalnya sesi pemotretan nih. Dalam dunia fotografi. Seorang model ataupun seorang... Sesuatu objek itu pasti akan diambil dari angle yang berbeda-beda. Artinya sama dengan sudut. Kita mengartikan itu sudut. Dari angle yang mana terlihat menarik. Dari situlah seorang fotografer akan mengambil gambar. Jadi, kategorinya ini... Kategorinya sama-sama kata benda. Tetapi artinya berbeda. Jadi, satu artinya malaikat. Angel. You are my angel. You are the angel of my heart. Kemudian yang kedua adalah angle. Sudut. Sudut. Gitu. Oke. Who want to try to make it into a sentence? Siapa yang mau latihan nih? Buat grammar untuk pilihan kata. Menggunakan kata angle. 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 Nah, angel. Angel kayaknya udah lulus semua ya. Di angel of my heart gitu. Kalau pakai kata angle. Please write a sentence. Create by your own. Coba buat sendiri contoh kalimat. Sekalian kita latihan structure. Tentu. Yang pakai kata kedua mas. Yang angle. Yes. Yang artinya sudut. Silahkan dibuat kendiri kalimat masing-masing. Yang lain. yes yet please mm-hmm very very best how do you spell sharp? are you sure? itu maksudnya shoot kan ya? shoot maksudnya mengambil gambar atau? oke no short itu nanti jadi maksudnya begini ya this angle is the best to shoot oke ada teman-teman yang mau berkomentar ini grammarnya sudah benar atau belum? atau mas Ria sendiri setelah dipikir-pikir kok kayaknya gak benar ya grammarnya? oke ini bahas kata-kata dalam bahasa Inggris yang hampir sama tapi berbeda dalam arti dan juga cara pembacaan jadi kita di kata-kata Angle dan Angle Misteri minta untuk dibuatin kalimat menggunakan kata Angle oke dari Mbah Ramina that good angle from here to take picture that good angle from here to take picture oke Mbah Ramina sudah bagus ya kalau begitu ini switch deh Mbah Ramina komentarin punyanya Mastri Mastri komentarin punyanya Mbah Ramina sudah benar atau belum? kalau benar oke kalau misalnya belum benar kenapa? jadi ini kita peer review istilahnya saling memberi komentar satu sama yang lain jadi harusnya gimana? what is your situation? mm-hmm 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 oke thanks for your comment jadi untuk kalimatnya Mbah Ramina ini that good angle from here to take picture mungkin bisa dibuat jadi eeeh here has a good angle to take a picture misalnya begitu karena kan maksudnya mungkin mau bilang disini tuh sudutnya bagus loh untuk ambil foto gitu ya jadi bisa diganti jadi here is a good angle to take a picture oke Mbah Ramina komentarin punya Mastri gimana? this angle is the best to shoot here is good angle yes oke jadi yang punya Mastri itu gimana? sudah oke Mbah Ramina? kayaknya kurang pas kenapa? apa yang terjadi? hehehehe to shoot apa? hanya Mastri itu tuh shoot apa? oke no objek there katanya oke iya jadi bisa ya misalnya kita bilang i'm going to the restaurant to eat bisa gak harus bisa gak harus bilang to eat noodle to eat rice to eat soup soup to eat porridge misalnya begitu jadi bisa ya jadi yang kurang disini mungkin hanya seperti pelengkap this angle is the best to shoot is the best to shoot mungkin bisa kita ganti biar lebih jelas lagi jadi this is the best angle to shoot gitu sebenarnya tuh kalimat this angle is the best to shoot bisa tapi maksudnya yang lebih familiar yang lebih sesuai dengan susunan kata yang sering kita dengar itu adalah this is the best angle to shoot dalam bahasa formal maksudnya oke thanks oke sekarang kita move ke kata-kata yang kedua untuk kata-kata yang ini hampir sama cara pembacaannya sama-sama side tapi dia berbeda dalam kelompok kata jadi satu verb satu noun yang side yang verb artinya itu adalah ada yang tahu? ya ya what is yours? he took a picture of the three angles oh he took a picture from the three angles from ya artinya itu menentukan adverb of place gitu jadi tambahannya itu yes thanks oke jadi yang untuk side ini mis kasih clue misalnya kamu mau buat karya ilmiah jadi kamu akan side pendapat-pendapat ahli untuk menjadi untuk memperkaya pendapat-pendapat ataupun memperkaya opini yang ada dalam karya ilmiah tersebut jadi side itu artinya side yang verb kalau apa? iya bener side itu artinya mengutip mengambil mengambil iya kata-kata singkat iya bener kaya referensi istilahnya iya referensi jadi misalnya ada satu pendapat english is lingua franca gitu kalau pernah dengar bahasa inggris itu dijadikan sebagai lingua franca ataupun bahasa perdagangan sesuai dengan pendapat dari misalnya aristoteles sesuai dengan pendapatnya si aristoteles jadi kita mengutip pendapat dia apa begitu itu dia yang disebut dengan side side yang kata kerja nanti pasti ada istilah-istilah citation untuk kata bendanya tapi kalau side yang di sampingnya yang kata noun ya kurang lebih begitu jadi side ini istilahnya daerah atau areal gitu jadi kalau misalnya pernah dengar ada sebuah perusahaan yang terletak di side in the side area maksudnya dia terletak di suatu daerah yang khusus begitu tidak tergabung dengan pemukiman penduduk itu disebut dengan side oke jelas ya bisa rasa jelas gimana dengan kata-kata selanjutnya kata-kata ketiga siapa yang bisa bedain bacanya coba aja dulu no need to use the dictionary karena ini kan kata-katanya biasa jadi kita mau latih dulu yang biasa kita tahu itu gimana oke yang kata yang pengucapan kata yang kedua sudah benar yang pertama masih belum yes sedikit lagi gitu bukan berarti yang tadi salah tapi sedikit lagi yang pertama apa masri sama dengan yang kedua dong berarti oke ada lagi yang bisa Mbak Rina tahu bedanya tidak bacanya atau yang pernah denger ya yang didengar gimana apa iya iya itu artinya memang pakaian kostum begitu sedangkan yang kedua itu artinya custom itu kebiasaan jadi kalau yang yes dengan siapa ini oh ya hello have you finished your activity? oke that's good now we are discussing about the word sometimes quite similar but actually it's different so now we are in the third in the third words jadi yang pertama itu bacanya costume kayak tadi iya bener tadi kan Mbak Mimi hampir bener sih tapi sedikit lagi costume bacanya costume iya bener kalau bahasa Indonesia emang kostum jadinya gitu Mbak terus kata yang kedua custom kebiasaan kebiasaan what about number 4 other C ee bener good dan setuju atau belum pernah dengar istilah ini sebelumnya disertasi gata si maastri wah ilmiah sekali ya oke jadi benar ya yang pertama itu disert ini adalah kalau di bahasa indonesia katanya pencuci mulut benar, makanan penutup setelah makanan berat kita biasanya ada buah, ada cake ya main course emang ada ikan ada makanan berat, makanan ringan oke kemudian yang keduanya adalah desert, artinya padang gurun misalnya yang paling terkenal itu sahara, gobi yang di afrika sana oke the last word mbak dede, bisa baca tidak? i want to hear your voice alah minta baca langsung keluar mbak ramina mbak ramina ada, bisa bacakah kata-kata yang terakhir mbak oke beda ya beda kelembutan kalau di kedua kalimah di kedua kata ini yes jadi beda pertama bedakan dulu bedakan dulu untuk part of speech-nya jadi satu kata yang pertama itu adalah adverb kata keterangan berhatikan sementara yang kedua itu adalah adjective letter letter dia t-nya t-nya lebih kedengaran daripada yang pertama kalau yang pertama itu waduh seneng banget nih kayaknya yang ketawa siapa ini jangan bilang mas yang tadi ya makanan berat itu ya jadi yang pertama yang adverb itu yang pertama itu adalah letter misalnya kita bilang see you later sampai ketemu nanti jadi disini letter itu adalah kata keterangan waktu adverb of time sementara kalau yang kedua ini adalah letter letter dia t-nya lebih kedengaran hampir sama yes letter letter jadi ini yang adjective ini yang letter ini itu berasal dari kata apa lead yes benar jadi itu berasal dari kata lead jadi kalau ditambah akhiran ir berarti yang lebih gimana ya bilangnya ya misalnya nih iya more than more than lead gitu lebih yang lebih dari terlambat ada lagi yang misalnya nih pertama ada yang terlambat 10 menit setelah itu ada yang terlambat 20 menit jadi yang terlambat 20 menit ini disebut dengan letter iya gitu bisa aduh yang kedua itu tadi yang barusan menjelaskan mas tri jadi dia lebih dari lebih lama dari yang sebelumnya gitu yang pertama itu yang pertama itu artinya nanti kan see you later iya dia adverb kata keterangan kata keterangan tentang waktu i will do my homework later after i watch the movie gitu ntar aku ngerjain tugas setelah ini deh setelah nonton film misalnya gitu jadi later itu kata keterangan waktu sementara kalau yang later ini dia lebih lama dari sebelumnya gitu oke let's move to the next one mis masih punya lima kata lagi nih yes dari mbak Rina baca yang pertama yes oke mbak Dedy tadi keluar mbak Ramina mbak Mimi mas Tri mas Tri sama ya mas ya oke emang astaga bandusa oke burini oh iya oh iya oke oke burini oke jadi untuk kata-kata ini endingnya yang membedakan ya tapi kalau yang membedakan juga adalah yang British dan yang American kalau yang American yes sorry 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 i didn't mean like that enggak biasanya suara mbak Linda paling kenceng jadi mis pikir tadi belum gabung atau lagi di mir atau bagaimana gitu ntar mbak Linda kata-kata berikutnya ada yang di bawahnya ntar semua mbak Linda yang baca ya oke ya untuk yang pertama ini normally pada umumnya kita menyebutnya itu sebagai past past makanya ada past away past away meninggal gitu ya sama dengan die sementara yang kedua ini rata-rata benar menyebutnya adalah past past tense sesuatu yang telah terjadi ya past tense sementara yang pertama tadi adalah past 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 jadi beda ya past 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 iya 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 didengerin dong mbak past past iya past nya juga iya past past nya juga jangan past aja jangan s ya mbak ya tapi ti past past iya past tense past tense gitu oke sekarang yang mbak linda nya deh jadi tau yang pertama dia artinya past itu adalah melewati kan verb ya kan kata kerja jadi dia melewati i past by your home yesterday semalam saya lewat rumah kamu sementara yang kedua itu past i think i have to forget all my past because i want to start my new life aku rasa aku harus lupain semua masa laluku karena saya harus memulai hidup baru misalnya gitu jadi itu adalah contoh-contoh kalimatnya oke ya sekarang mbak linda deh kata-kata yang berikutnya gimana halo mbak linda yes please biasanya paling heboh gitu loh ini kok agak agak ini ya agak kalem sama berarti oke sementara yang kedua ya peace jadi benar ya untuk kedua kata ini it's quite similar hampir sama penggunaan dalam kalimat yang membedakan begitu jadi juga mereka sama-sama kata benda yang pertama artinya kedamaian peace sementara yang kedua itu peace yang satu lagi artinya adalah bagian ataupun ya bagian potongan kalau misalnya kertas a piece of paper cari kertas a piece of cake sepotong kue begitu tapi kalau untuk a piece of cake arti yang lain ada enggak ada yang tahu enggak misalnya what keep kalau misalnya kita bilang selembar kertas atau secari kertas kita pakai a piece of paper could you please spell your voice is not really clear or sheet oh itu seperti worksheet lembaran kerja mbak gitu jadi misalnya kita pakai how many worksheets have you finished sudah berapa lembar kerja yang kamu kerjain jadi dia lebih ke misalnya report bisa kalau misalnya ada makalah atau jurnal yang dibaca kita sebutnya sheet tapi kalau kertas normally kita sebutnya a piece of paper how many pieces ya oke untuk yang ini a piece of cake selain arti sebenarnya literal sepotong kue ada arti lain yang tahu ya ini adalah idiom kalau pernah dengar istilah idiom jadi bacanya i ya bukan i idiom jadi ini adalah idiom itu seperti ada makna lain dibalik kata-kata itu bukan kata-kata sesuai yang kita tahu bukan makna kamus bukan literal meaning gitu apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ya iya berupa ungkapan benar sekali berupa ungkapan jadi kita gak sembarang oh misalnya mengartikannya buka kamus gak seperti itu jadi ini merupakan salah satu jenis idiom ada yang tahu arti a piece of cake selain yes sesuatu hal yang mudah jadi itu bukan masalah begitu misalnya i think you can do it it's just a piece of cake kayaknya kamu bisa deh karena itu mudah aja ngelakuinnya gitu it's just a piece of cake artinya no problem it's easy gitu don't worry be happy benar sekali oke lanjut yang ketiga itu ada principle dan principle principle dan principle jadi kata yang pertama itu adalah principle itu noun sama-sama noun ya tapi yang pertama artinya adalah kepala sekolah principle artinya yang mengepalai suatu bidang pendidikan lembaga pendidikan sementara yang kedua itu principle adalah teori-teori atau prinsip yang dikebukakan biasanya oleh para ahli oke the next one who wants to try yeah sure oke good yang pertama adalah quiet jadi ini adjective sama dengan tenang tidak berisik yes silent yang kedua adalah quit mengundurkan diri i quit the job saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu why did you quit kenapa kamu mengundurkan diri begitu jadi dia berupa kata kerja verb mengundurkan diri oke the last one quiet quiet iya benar sekali sama dengan silent diem yang berikutnya adalah weather yes be quiet dengan weather weather iya weather dengan weather yes jadi yang pertama itu artinya juaca sekarang ini cuaca di taiwan sangat sulit untuk diprediksi jadi dia noun kata benda cuaca sementara yang kedua ini weather apakah itu adalah conjunction kata penghubung i just want to make sure whether you will join our activity or not saya hanya memastikan kamu akan gabung dengan aktivitas kita atau tidak gitu whether or not whether or not you will come i just go kamu datang atau tidak saya akan tetap pergi misalnya begitu oke any question gak ada oke kita ulang untuk pengucapannya ya one by one dari mbak linda tadi yang slide pertama ini dibaca dari atas sampai ke bawah tapi kalau ada yang salah mis langsung ketuk ya kalau gitu nanti slide yang kedua oke gak apa-apa mis fleksibel aja yang penting ada sesuatu yang didapat gitu masri masri are you there oke no every 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 single word semuanya yang di slide kedua jadi harus beda cara bacanya yang pertama dengan yang kedua it all semuanya dibaca semuanya tapi kalau misalnya ada yang salah nanti miss ketuk jadi pass artinya fail oke above 70 di atas 70 jadi oke alright mbak rina hello mbak rina hey we are learning here okay semuanya ayo dicoba no it's your turn yes yes angle 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 okay alright emm gak bener bah masih ada beberapa kata yang masih mispronunciation mispronounce ya masih yang tadi yang angle side side bukan cheat ya costume desert desert later later gitu that's okay we are learning about 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 50 okay mbak mimi yes terus now his that's okay oh okay okay so okay okay there's gonna go the i i oke ya yang tadi itu tadi udah perbaikin ya tapi sudah benar yang tadi desert later later about 70 oke oke sekarang yang berikutnya ya ini tadi mbak linda udah masuk kan silahkan silahkan loh bukan mbak slide 3 slide 3 slide 3 loh mbak oke about 70 good jadi yang pertama kita itu past 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 principle principle quiet quit weather weather oke thanks yang belum mbak ramina ya can you can you can you can you read for us okay Okay, good. About seventy-one. Okay, yang belum. Oh, ya. Burini. Okay, about seventy-two. All right, thanks. Ada lagi yang belum? Ada yang belum? Oke, berarti artinya yang mana, mas? Yang quit itu mengundurkan diri. Iya, kalau yang quiet itu silent, artinya diam, tenang, itu yang quiet. Kalau yang quit, resign, mengundurkan diri. Anything else? All right. Yang principle yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua itu prinsip ataupun teori. Principle. Sudah bisa semua, ya. Yang cuaca itu sama dengan apakah, conjunction, apakah. Ada lagi? Ada lagi? No? Quick, 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 quick. Okay. Okay. E... Now... Okay. Here, there is an exercise. you have to choose which word is more appropriate harus melihat menentukan kata mana yang paling sesuai oke, lima yang jawab benar dan cepat seperti biasa oke oke kalau begitu tunggu berarti kalau begitu tunggu jawab dulu teman-teman yang lain yang bayah ya ini langsung dijawab ketiga-tiganya jadi begitu di jadi silahkan diketik jawabannya disebutin, ditulisin kata-katanya iya jadi latihan ketik kata-katanya biar gak salah yes lima ya jadi tadi katanya buri ini sudah oke iya maksudnya untuk lima orang tercepat dan yang benar iya berarti tinggal empat lagi kita membutuhkan oke be patient maksudnya dijawab ketiga-tiganya tetap misalnya yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ini baru di send ke miss jadi nanti miss lihat siapa yang empat tercepat dan yang benar untuk di record nilai tugasnya langsung aja pilihannya mbak no no need jangan gak usah ditulis kalimat lengkap langsung pilihannya kata yang tepat itu yang mana di send setelah komplit ya tiga-tiga jawabannya why? kenapa gak bisa? makanya kan tadi miss bilang empat yang tercepat mas kalau sama-sama ngetik kan gak mungkin nyontek kalau yang udah di bawah-bawah gak dihitung gitu kenapa gak bisa mbak Linda? kok gak bisa ngetik? oke si Mbara Mina sudah percaya diri ya belum tentu mendapat orang lain benar oke katanya gak bisa astaga oke sudah ada empat sudah ada empat jadi yang berikut-berikutnya silahkan kalau misalnya masih dijawab nanti kalau misalnya yang di atas salah berarti otomatis poinnya berpindah oke ya Mbara Mina silahkan baca yang pertama dan dijawab oke Mbara Mina silahkan dibaca my daughter oke jadi menggunakan kata Angel ya Mbara Mina masih salah Mbara Mina Mbara Mina Mbara Mina Mbara Mina juga ya salah kok rata-rata salah tulisan Angelnya oke rata-rata salah ya padahal ini percuma ya miss buat latihan ini biar terbiasa loh oke sebentar-sebentar ya sebentar ya Mbara Mina Mbara Mina benar satu kemudian oke Mastri oke Mbara Mina nomor dua Mbara Mina kayaknya benar dah itu nomor satu oke nomor dua silahkan it is a what is the meaning yes what is the meaning ya kebiasaan jadi maksudnya itu adalah kebiasaan di US untuk memakan kalkun pada perayaan Thanksgiving ya let's check siapa yang benar salah 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 ya berarti Mbara Mina gagal membawa poin sebentar berarti masih salah satu yang benar adalah Mbak Linda benar Mbak Mimi oke Mastri oke jadi yang dari list ini yang tertinggi poinnya masih Mastri ya karena benar dua Mbak Linda kan salah satu tadi oke yang ketiga yang ketiga enggak sebentar Mbak ini jawabannya apa itu aja intinya yang pertama apa yang kedua yang pertama oke thanks I want to hear I want to listen from Mbak Raminah Mbak Raminah silakan ya dibaca 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 the first weather length of our vacation apa artinya silakan silakan dilanjutkan apakah kita mengemudi atau fly terbang bergantung bergantung kepada lamanya maksudnya apakah mereka jalan darat atau flight gitu tergantung pada durasi liburan mereka lama atau tidaknya liburan mereka begitu so this is about the time gitu oke the answer the answer is the first one weather jadi begini Mastri ini bukan bukan totally pertanyaan tapi dia conjunction kata penghubung sama seperti then sama seperti probably sama seperti and then sama seperti meanwhile otherwise seperti itu jadi dia conjunction kata penghubung yes oke jadi siapa yang bener tiga oke i keep your name gimana sorry ada pertanyaan tadi gimana neverdales itu namun sama dengan however oke gimana ya itu sama dengan conjunction kata-kata penghubung mbak jadi ada dua kalimat yang contrast jadi ada kata penghubung nya oke cuma satu berarti yang bener semua yang bener dua oke yang bener dua oke oke berarti cuma murini yang menguasai lapangan hari ini oke oke ya emis masih punya satu slide lagi ini usahakan ini usahakan ya oke oke ya jadi ini gak apa-apa ini latihan dulu miss masih punya slide satu lagi tolong ya tolong peminta tolong ya dijawab artinya diteliti dulu jangan cepat-cepat jawab aja tapi bener-bener dimengerti terus dijawab jadi gak apa-apa walaupun jawab terakhir tapi bener semua kan lebih bangga karena setelah itu dipikirin kalau misalnya bisa jawab cepat tapi tepat ya lebih bagus tapi ini kan masih proses latihan so that's okay oke ready ya oke the next slide yes this one tiga pertanyaan lagi yang mana mbak kata yang mana yang gak ngerti artinya ini nih oke yes ini harus bener yang salah ntar nyanyi ya ya bener harus dikasih konsekuensi nih biar beneran bener-bener bagus tiga pertanyaan mm-hmm yes i know we need two more people jawaban apa mbak ada oke kita sudah punya ada empat tambah burini satu berarti lima oke ya yang masih mau jawab silahkan oke yang pertama masri although my mother please read the sentence what is yes please read the first sentence although oke very good although my mother never eats dessert I prefer something sweet jadi ini pilihan yang pertama pilihannya adalah yang kedua iya yang dessert silahkan di cek masing-masing dessert itu artinya makanan penutup seperti buah-buahan artinya kayak artinya pencuci mulut gitu mbak dessert yang double s yang kalau yang satu s itu dessert itu padang gurun yes padang gurun mbak yang panas banget itu gurun pasir oke the second mbak Rina mbak Rina Doris and March wah sepertinya hilang dari permukaan ya mbak Linda melinda silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati